Tapi Pak Samad yang posting petinggi Partai Gerindera juga loh ini. Iya, itu tentu bagian daripada untuk melihat sejauh mana respon publik terhadap beberapa figur yang disebut-sebut dalam dinamika kepala pemilihan, kepala darah ini. Tapi kemudian apakah itu menjadi keputusan final? Belum tentu yang kami tahu. Yang kami tahu sedang dimatangkan dan ada komunikasi antar pimpinan partai dan juga dengan memperhatikan data-data yang ada. Karena Jakarta ini agak berbeda dengan beberapa daerah ya. Mesti benar-benar hati-hati kita di dalam menentukan figur yang akan diusung. Dan pendekatannya juga berbeda. Dan dulu ya Mas Toto lebih tahu lah karena dua pilkada ini kita pernah bersama-sama pernah juga berbeda. Beliau tahu betul bagaimana dinamika di Jakarta dan kita belajar dari itu semua. Kita juga masih, karena Gerindera di Jakarta ini tidak bisa mengusung sendiri. Jadi masih harus membangun komunikasi politik dengan partai-partai. Itu juga di situ memerlukan waktu untuk berdialog. Untuk menyamakan persepsi. Siapa figur yang tepat? Jadi bisa dikatakan yang kemarin ini hanya cek ombak seperti itu Pak Samad? Ya itu bagian daripada komunikasi publik yang dilakukan oleh pimpinan kami terhadap figur-figur muda yang mungkin bisa jadi. Bisa mengisi proses pemantapan untuk menentukan kemana figur yang, siapa figur yang akan kita usung ke depan. Karena kita sangat hati-hati soal Jakarta ini. Selain di masa transisi ini juga pilkadanya, maaf, di masa pelaksanaan pilkada ini adalah masa transisi. Jadi kita benar-benar juga memerlukan suasana yang, ya kalau bisa dialognya lebih dikedepankan bersama-sama dengan yang lain, itu jauh lebih bagus daripada melanjutkan satu dinamika yang satu berhadapan dengan yang lain. Karena situasinya tahapan pilkada berada dalam pergantian pemerintahan dari yang sekarang dan ke yang baru. Jadi kita harus hati-hati betul memasuki tahapan-tahapan pilkada ini. Baik Pak Samad, kemudian bagaimana Gerindra ini menyikapi tudingan bahwa jangan-jangan di balik putusan MA ada Partai Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju untuk meloloskannya.